Intro Halo selamat datang di rumah saya Masih ingat saya kan Saya Jeremy Teti yang selalu setia temani anda Nah pagi ini saya akan menyiapkan bekal untuk aktivitas saya di siang hari ini Dan kita tahu dong hampir semua Jabodetabek sekarang kan macet dimana-mana Jadi dari rumah harus punya bekal Follow me Halo saya Jeremy Teti Sekarang saya berprofesi sebagai entertainer Dulunya pasti anda sudah tahu dong Hampir 20 tahun saya menjadi news anchor Dan juga produser di program berita Dan dalam waktu dekat ini saya ada film baru Sudah mulai ketemu dengan sutradaranya Dan juga rencananya dalam waktu dekat ini Juga ada program televisi juga Bekerja sama dengan beberapa artis Dan ada juga program-program off air juga ke beberapa kota Hari ini saya akan memasak nasi goreng ala-ala JT Yang spesialnya apa sih? Nah yang spesial dari saya Nasi gorengnya menunya cukup sehat Yang pertama ada nasi ya Menu utamanya adalah nasi putih Ada sayurnya, ada sawinya Ada kacang kapri Kacang kapri bikin nuansanya lebih lain kan Nah terus ada Ini nih Ada ikan teri, medan, dan juga ada udang Dan yang pastinya Jangan lupa nih cabai-cabaian Cabai hijau, cabai merah, dan juga seledri Dan yang pastinya Masakan Indonesia tidak nipat Kalau tidak ada si bawang merah dan bawang putih Yang nyengat itu Di sini juga ada dua telur Cukup dua ya Kalau tiga perlu cangkok satu lagi Dan sekarang saatnya saya mulai meracik masakan saya Nah ini kelihatan kan Jadi kita masukin dulu Bawang dulu Nah Bawangnya dimasukin Biar udangnya juga ikut matang Kita masukin udang juga duluan Oke Jadi udang dan bawang Dimasak bersama-sama Sekarang selanjutnya Kita masukin cabai-cabaian dan grup-grupnya Ya Cabai-cabaian dan grup-grupnya Masukin sayurnya Masukin kapri-nya Dan selanjutnya Ikan teri medan Selanjutnya kita masukin nasi Selanjutnya kita masukin Kecap dan lada Kalau bagi anda yang suka dengan kecap Kalau saya suka dengan kecap manis Dan yang pastinya merica Jangan lupa ya Orang Indonesia kalau makan Kalau kurang mericanya Kayaknya kurang nendang gitu loh Nah sekarang Nasi gorengnya sudah siap Jadi Untuk selanjutnya kita buat Apa ya Casingnya nasi goreng Serrrr Serrrr Nah Cantik Jadi biar matang bolak-balik Oke Sekarang saatnya Kita selimutkan Nah ini sebagai alas daripada nasi goreng Nasi gorengnya kita tuangkan di atasnya Nah sekarang nasi gorengnya sudah jadikan Lihat dong Nasi goreng ala JT Yang pastinya istimewa Sehat Lezat Dan Murah Ekonomi Semoga bekal favorit saya Bisa menjadi inspirasi Dan Terus berbagi resep Bikin bekal Yuk